Akro-yoga 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 Yoga dengan alat bantu stall bars juga tengah berkembang di tahun 2017 Tahan, aktifin dulu perutnya Suck the belly in, turun lagi Sheila And slowly come back Good, siap kaki sebelah kanan dulu Aktifin kakinya dulu Supaya akro-yoganya semakin bagus Kick up, 3, 2, and 1 Bagus Satu sisi lagi nih, siap Kaki sebelah kiri Kick, kick higher Higher And release Namaste Nah itu tadi ya Kalau tahun lalu nih akro-yoga hit Banget Tahun ini ada yang namanya akro-vinyasa Nah saya penasaran pengen tau gerakan-gerakannya Langsung saja Ini kita akan belajar sama pelatih yang juga tidak kalah hit Ada Mas Pajar Halo Mas Pajar Halo juga Mbak disana Nah ini gimana sih mas akro-vinyasa ini se-hits akro-yoga gak? Ya jadi kalau akro-yoga itu kan biasanya dilakukan satu gerakan turun Satu gerakan turun Karena satu Indonesia sekarang dijago banget akro-yoga Jadi sekarang ada akro-vinyasa Jadi sekarang naik di atas kaki saya kurang lebih sampai 5 menit Oke Gitu jadi udah gak turun-turun lagi Gerakannya menyambung ke atas Sehingga pembakarannya semakin maksimal Dan juga pembentukannya pun semakin baik Oke Jadi waktu yang si Kat ini aku pengen belajar beberapa gerakan Boleh langsung diajarin yang basic-basicnya mas? Siap Wow Seperti biasa ya Fajar menjadi base Disebut dengan base yang bagian bawah Sebagai flyer Ami sebagai spotter Oke Pelan-pelan gerakan dasar dulu Ini disebut dengan birdie Kaitkan tangannya lurus Siap nafas inhale Exhale fly Good job Angkat dadanya liat ke atas Bagus banget When you're ready lepaskan tangannya fly higher Good Bagus Bisa tekuk satu kaki Bisa tekuk satu kaki pegang ankle-nya Pegang ankle-nya pelan-pelan Satu lagi Takuk satu kaki pegang ankle-nya And kick up Higher As far As high as you can Kick more Bawa energi ke belakang Lihat ke atas Three Bagus banget Two And one Keren Keren Balik lagi tangannya ke aku And slowly release Yesus That was my very first time Tanpa latihan kan tadi sebenarnya sebelumnya Tanpa latihan Tapi itu tadi gerakan apa tadi mas boleh dijelaskan Itu disebut dengan birdie Disombong dengan bow pose Itu tadi baru dua gerakan Sedangkan yang kita nanti lakukan contohin bersama Ami menurut saya Itu akan sampai lima sampai sepuluh gerakan Wow oke tapi sebelum kita ke gerakan berikutnya nih Apa sih sebenarnya bedanya acroyoga Kalau untuk pemula Dan kalau misalnya sudah menguasai acroyoga Ke Apa namanya ini Acroviniasa Acroviniasa ini bedanya tuh jenjang levelnya dimana Oke jadi di acroviniasa ini lebih diperlukan lagi Benar-benar kekuatan perut yang lebih Jadi biasanya Fajar kita akan latihan dulu yang kuat Menguatkan perut lagi Menguatkan lagi otot tangan Baru nanti acroviniasanya bisa jalan lebih Karena kerja kerasnya dua kali lipat dari acroyoga biasa Oke Kalau tadi adalah gerakan birdie Tadi dua gerakan Sekarang gerakan apa nih mas Fajar Nah ini sekarang mau dicontohin bareng Ami aja langsung Boleh silahkan Ami Ami ini dulu murid saya sudah beri yoga bersama saya setahun Sekitar setahun Kita contohin Ami Ini biasanya untuk harus berapa tahun sih mas Kalau biar jago gini Sebenarnya sebulan aja udah langsung bisa Langsung bisa melakukan acroyoga dengan baik Oke Fajar akan sambil jelasin ya Manfaat dan juga gerakan-gerakannya Yang pertama kita lakukan birdie Seperti yang dilakukan Sheila tadi Diperlukan trust Harus sangat-sangat saling percaya Percaya diri Harus yakin Di sini ada untuk tulang belakang supaya tidak mudah bungkuk Oke ya berasa banget tadi Untuk perut stretch Ditarik juga dan mengecahkan paha dan bokong Slowly come back We go to straddle throne Sekarang disebut dengan straddle throne Kakinya melilit di kaki Fajar Ami sebagai flyer harus percaya kepada base Dan yakin Ninja Teruskan satu kaki Stay Pigeon Good Nah ini disebut dengan vinyasa Karena flowing Terus mengalir di atas Tidak turun lagi Betul-betul And slowly release Balik Good Shin to foot Shin to foot Dari lutut nyami akan diletakkan di telapak kaki Fajar Satu persatu Kuatkan perut Kuatkan paha dalam And slowly go up Wow Yes Ini harus tetap bernafas Karena di sini ada kekuatan dari nafas juga Membantu kita menjadi lebih kuat Oke Pelan-pelan turun lagi Down Good Sekarang berdiri di tulang kering Fajar One by one And slowly go up Duduk Chair pose Good And slowly release Pelan-pelan Tiduran ke belakang Trust One And two Salto Siap ke belakang And go back All right Awesome Satu lagi ya Siap-siap Lagi Kami akan salto kembali Lagi Okay Good job And slowly Berdiri langsung Siap-siap Ini disebut dengan gravitation pose Atau Michael Jackson pose Siap-siap Seperti Michael Jackson Go down Turun And slowly release Good Ami Sekarang lagi go back Salto lagi And slowly go down And slowly go down Wow Nah ini yang terakhir disebut gerakan yang paling pamungkasnya lah Disebut dengan foot to foot Siap Ini gerakan pamungkasnya ya Yes Ini diperlukan latihan khusus Jadi yang di rumah jangan langsung praktekin tanpa tenaga ahli Lutut di dalam Lutut di dalam Trust Sebenarnya tadi dikatakan Mas Fajar Hai Aris kamu dilihat tadi aku sudah Udah master Enggak ya Mas Fajar Aku melihatnya keringget dingin gitu Tapi ternyata itu tadi yang dibilah sama Mas Fajar juga Bahwa dibutuhkan trust gitu ya Dan kerjasama terhadap pasangan juga Betul Nah ini untuk pemula banget gitu Kayak aku Untuk sampai ke Ami itu butuh belajar berapa lama sih Mas Fajar? Biasanya paling kelihatan itu setelah 10 kali sesi 10 kali sesi Itu biasanya langsung udah bisa terbang dengan baik Tangan sudah kuat, perut sudah kuat Tapi biasanya lakukan 10 kali sesi secara rutin Tapi ada ini gak ya Misalnya oke pemula bisa 10 kali sesi Tapi ada yang khusus gak nih dari kita Harus bisa apa nih awalnya Harus mempersiapkan dirinya Nah biasanya kita lakukan dengan gerakan yoga dulu Dari boat pose dulu Gerakan-gerakan untuk latih perut Menguatkan perut Seperti push up Core-nya berarti ya Sit up core-nya harus aktif dulu Baru dari situ dilanjutkan lagi ke akroyoganya jadi mudah Nah ini kan tadi kan berkaitan Melakukan akroyoga dan fisiyahoga ini kan berkaitan dengan angkat-mengangkat Betul Ada gak berat badan maksimal atau minimal yang bisa melakukan Atau misalkan berat badan di atas gini tidak bisa melakukan Nah jadi berat badannya itu tidak masalah Aku misalnya, oh mungkin semua tau Mas Ivan Gunawan gitu ya Aku masih bisa mengangkat Mas Ivan Oh iya? Serius? Karena yang penting adalah tekniknya Jadi bagaimana posisi tangan, posisi kaki, dan nafas Itu yang lebih penting Teknik core, trust juga pastinya Untuk masalah beban mungkin kalau untuk pemula adalah yang ringan-ringan dulu Baru nanti ada step berikutnya Tapi rata-rata belajar sebagai flyer ya Karena kan berlatih sama saja Pertama flyer dulu, abis itu baru jadi base Satu lagi yang lebih penting adalah usia tidak pengaruh Karena murid aku sampai umur 60 tahun Dari Mbak Titi DJ sampai juga masih ada murid aku 68 tahun Masih bisa melakukan akroyoga rutin Setiap minggu, malah bagus sekali Bagus buat tulang juga? Rasanya seperti refleksi, terapeutik untuk mengembalikan pegal-pegal tanpa harus pijat Oh, kalau paling muda menurutnya masanya pernah ada umur berapa sih? Empat tahun pernah Mudah? Kamu mudah Kids yoga juga pernah mampu Ada juga? Ada juga Nah, kalau boleh bisa sekali lagi nih diinformasikan Manfaat apa saja sih yang bisa kita dapat dengan melakukan yoga seperti ini? Ya, jadi manfaatnya adalah bisa dilihat karena dilakukan berdua Jadi ada connection dan juga ada trust Paling bagus dilakukan untuk suami istri atau rekan Kerja, adik kakak Tapi yang paling penting lagi adalah pembentukan Seperti otot perut, tangan, seperti tangan kita Bokong, paha itu semua terbentuk dari akroyoga Satu lagi yang ibu-ibu selalu pengen adalah kurus Nah, jadi yang keadaannya dapat menurunkan berat badan secara signifikan Belal dilakukan secara rutin Secara rutin, boleh jadi kurus gitu ya Tapi kalau tadi saya lihat, Syila kan belum pernah melakukan Terus tiba-tiba juga Syila akhirnya bisa melakukan dengan gaya seperti itu Terus dari situ, apa sih kira-kira step yang gerakannya lebih susah dari yang tadi Syila lakukan? Yang selanjutnya biasanya dari situ mulai ketiduran backband ke belakang Mau coba ya? Nah, ini kita akan coba ya Diterjain ya Saya nonton aja, menyimak sama baliknya dari sini Jadi, aku harus bagaimana nih mas? Balik badan Balik badan Good Sekarang pelan-pelan sihat tiduran, nih latih core-nya Syila ya Pelan-pelan sihat tiduran, trust, aku tangkap, lagi Good, bagus Angkat, stay Sekarang rapetin tangannya di paha If you can, angkat bahunya, lihat ke jari-jari kaki Angkat, higher, higher, bagus Syila Bagus banget core-nya Bisa dilihat seperti melayang ya, ini sepenuhnya adalah kekuatan dari perut Tahan, 4, 3, and slowly berdiri lagi, come back Dan ini jangan Bagi teman-teman di rumah atau teman-teman di rumah gitu ya Kalau misalnya ini harus dilatih dulu gitu, jangan langsung mencobanya ya Karena kan memang gerakan tadi juga Walaupun kelihatan mudah juga, kalau tidak bisa berbahaya juga Ini harus digaris bawih, biasanya orang itu kalau misalnya olahraga tuh kelihatannya kayaknya yang berat gitu berolahraga Yoga biasa kadang-kadang di underestimate, kayak, yoga ngapain sih gitu-gitu dulu You should try, man Sebentar itu keringetan Sudah keringetan, padahal tadi itu adalah aksi sulap saya Aksi sulap Oke, manfaatnya banyak banget Terima kasih sekali Mas Ajara sudah mendemonstrasikan Terima kasih Tapi abis ini kita akan praktek lagi Harus Boleh gerakan ya? Haris ya mungkin abis ini Buat yang di rumah, jangan lupa nih kunjungi website kami di netcg.co.id Karena video yang paling menarik akan ditayangkan di net Dan tentunya ada honorarium bagi pengirimnya Serta jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami at net underscore cg Sekiannya 10 pagi ini, saya Aris Anjaya Dan saya Sila Purnama bersama dengan Mas Fajar dan juga Mbak Ani disana, pamit Sampai jumpa, selamat beraktivitas Ayo coba lakukan lagi, gerakan jam-jam Lebih susah lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.